2 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 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 10 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 15 15 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 kalau orang bisa juara kalau kita tahun 2000-an awal ya sangat familiar dengan kalau kita sering nonton channel-channel TV swasta yang menyelenggarakan peti dosyata siaran langsung tinju itu di TV gelar tinju profesional Indonesia nama ini sangat kita udah enggak asing lagi lah dengan Bung David Koswara ini kenapa patron kita itu ini panutan kita di dunia tinju yang kita kita hormatinya sebagaimana kita juga menghormati legend MMA kita Bung Zulu Silawanto nah ini kontroversinya apa nih tiba-tiba ini jadi kita akan semua bertemani di jaring media sosial ya kan tiba-tiba beredar tuh sawut-menyawut antara Bung Ranu dengan Bung David nah yang pertamanya Bung Ranu mencari mencari transbong David tinju mencari ini sendiri mempunyai pengalaman banyak ya seorang Karateka juga ya Karateka Usin ya terus MMA pasti Iya kickboxing ya tidak dan 7 juga pernah bermain 12 kali kalau nggak salah itu melawan orang Australia kalau masalah apakah kita langsung bisa buka pasal taruhan jika ini terjadi pertanian nggak boleh nggak boleh nggak boleh nggak ada kenapa kecuali di Inggris ya jadi taruhan kita enteng-enteng aja lah siapa yang kalah bahwa satu tampa nasi kebuli ini nasi kebulinya nasi kebuli made in ini Mister Master Juli tadi enak banget biryani kan biryani tadi luar biasa enggak dibagi Oh jangan anda lagi kembali gini ya bagaimana ini tentang fenomena kontroversi ini bintang tamu kita kita kasih kesempatan ini kan dua-duanya deket Amun David Koswara deket sama Ranu deket gimana tuh kalau nanti kejadian tuh big fight antara David Koswara versus Ranu Guswi iya pasti sih bang dah apa saya manggil bang David ya kalau dia latih tinju pertama saya wah luar biasa ya tahun 2009 tuh kita lagi yang amatir-amatir lagi latihan tinju terus dia lewat pasti lewat semua yang temen-temen itu loh yang David Koswara waw saya pikir sekeren apa nih orang dan terlepas dia itu ya Ranu senior saya sih ini saya sendiri excited buat pertarungan ini kenapa kelas berat di Indonesia itu wadahnya sangat kurang di wadah sangat kurang sehingga kesempatan kita untuk menuju gigi itu sangat minim lah saya bilang dan kalau memang pertarungan ini terjadi saya ingin orang-orang tahu bahwa kelas berat Indonesia juga berkualitas bukan kaleng-kaleng ini sangat-sangat cuma pertanyaannya siapa-siapa ini mengingatkan kita pada pertandingan antara Connor McGregor melawan Mayweather Junior walaupun emang skalanya kita nggak bisa bandingkan ya tapi masalahnya adakah yang akan mempertandingkan fight yang sangat fenomenal ini adakah promotor yang akan ini menjadi banyak pertanyaan gimana menurut Bunga Liga-kira kalau siapa yang mempromotori ini bisa jadi ada orang gila yang mau ditengah situasi ekonomi yang kayak gini bisa jadi ada orang gila yang mau ya karena juga kalau lihat beberapa grup tuh mulai ada tanya-tanya yang kebetulan saya kenal yang Bang emang bener ya Bang David sama Ranu mau ada boxing bout ya lihat di lalu lintas media media sosial sih begitu mereka udah mulai saling mob udah mulai saling apa ya manas-manasi lah ya bahkan seru loh kalau lihat saling memak manas-manasnya itu seru banget apa dengan fans guys boy masing-masing gitu hahaha gue juga ikut ngelak-ngelak tuh kalau apa Bang David ngeluarin statement gue like teranggulai cuma gue yang gue mau apa ya gue mau katakan agak gini ini boxing bout ini however kita tahu siapa David Toswara kita juga tahu siapa Ranu dengan track recordnya ini cuma kenapa kan Apakah nanti ini tidak semacam apa-apa bisa disebut anti kelimat atau gimana bisa jadi mungkin iya kan lebih bagi siapannya kita tahu kan banyak sebenarnya secara historis orang-orang yang mencoba masuk ke atau bertanding di wilayah yang olahraga yang bukan memang spesialisasi nya kayak tadi mazuli bisa sempat bilang kan gimana waktu Muhammad Ali lawan Inoki tapi kan itu rules nya bukan rules boxing yang dipakai bukan MMA juga sih MMA juga gitu rules gula Jepang hybrid hybrid lah atau siapa tadi Bung Raffal bilang kanan McGregor lawan Van Raffal yang paling kita tahu yang paling kita tahu mungkin di tengah-tengah itu ada juga atau di arah lawan siapa yang Jepang itu Tenshin itu tapi boxing rules oh boxing rules cuma tinggal sepenuhnya sebagai petinju dia kickboxing itu akan bedalah muscle fibernya segala macemnya kalau anda dalam E1 yang sudah bertahun-tahun terus tiba-tiba lompat kan bedalah beda kayak gini ini aset kalau gue lihat dan Henderson fi main submission itu enggak pernah bagus enggak bagus padahal graplera wrestler kan graplera untuk masing-masing tapi kalau main apa sebesar kalahan kalahan tapi kalau mainnya memang jangan tanya-tanya adalah idola-idola saya bermain kita bilang tadi ini bukan apa bukan bidang seseorang ketika dia lonceng ke bidang yang lain mungkin pasti ada akan butuh penyesuaian nah kalau menurut lu gimana kalau Hai ini non-petinju ranu versus David koswara yang kita udah tahulah track record tinjunya kayak apa gitu kalau kita ke ini banget maaf kalau contoh besar kayak mewe sama McGregor kita kalau kita bicara secara kalkulator itu itu emang mwader tuh kerjanya tinju doang sedangkan pinju apa McGregor pinju itu bagian dari latihan dia bukan tiap hari kerjanya itu jadi kalau pasti aduin menurut saya sih even si seorang seorang make McGregor tiba-tiba latihan pinju tiap hari tetap agak telat sih sama ini sekarang kalau kalau Ranu versus David koswara nih seru sih saya juga pengen nonton promotor nggak bakal rugi lah kalau ngadain nonton ntar gue di belakang dibukain nih buka pasang pasar taruan bisa 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 kalau kita bicara pengalaman sih pastinya ya nggak ada yang raguin seorang David koswara tapi satu sisi seorang Ranu pun sorry to say bukan saya merendahkan Bang David seorang Ranu lebih muda lebih muda kemungkinan besar fisik akan lebih kuat dibanding Bang David tapi kembali kembali itu bukan perentu Ranu pasti menang semuanya bisa terjadi dalam apa dalam pertandingan ini ya walaupun kita mungkin bisa memprediksi dari sekarang bahwa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam pertandingan tersebut itu berdasarkan apa yang apa yang pernah kita lihat dan apa yang kita pernah kita lihat gimana pengolah satu ya udah mulai dari sekarang harus dicari promotornya itu harus dicari itu gelanggangnya itu karena menurut saya ya terlepas mungkin biasa kalau fanboy itu kan enggak itu kan konfor meleduk semua semua tapi kalau menurut saya ini merupakan satu hal yang positif iya buat apa buat komunitas pencinta olahraga bela didi khususnya tinju kan sudah lama nggak ada nah sudah lama tidak ada pertandingan tinju yang begitu menarik gitu ya gitu kan apalagi pandemi ini memang pandemi COVID ini menghantam banget lah semua hal ini bidang kehidupan masyarakat lah apalagi itu olahraga ya yang full body contact seperti tinju ini emang nah apalagi pertandingan tinju ini sangat rentan dengan body contact dengan terlemparnya cairan apa dari ya droplet ya keringat sekali sangat berpotensi untuk menolak tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan One Fred kemarin sudah kita membuktikan mereka bisa melakukan protokol UFC kan udah bahkan gue lihat liga rugby di mana Australia beda sudah mulai apa New Zealand udah mulai maupun dengan protokol kesehatan ya tapi artinya udah banyak lah cabang olahraga kemarin gue juga lihat di judul Hungary Grand Slam udah main ya cuma kayak lebih lucu aja kayak apa atletnya nggak boleh keluar suruh di kamar jadi diawasin akhirnya kita harus menyesuaikan tapi yang pasti gini gua udah punya jagoan gue sendiri dan ini harus terjadi mudah-mudahan tinggal kita mencari sponsor aja apa maksudnya meminta supaya ada pihak yang mau sponsori pertandingan ini pasti jadi apakah mungkin disiarkan langsung di TV seperti di saya bingung ya bang dua-duanya abang-abangan saya apa saya kata-kata ini dua-duanya kita harus semangat kita harus semangat karena gue lihat di Facebooknya masing-masing ya itu udah pada bersemangat itu satu ngomong gini ntar satu nimpalin itu fanboy gue ada yang ngelain dan itu kan suatu hal yang bagus juga untuk perkembangan olahraga dari Ziki hype-nya prediksi saya sih paling 4-5-an itu bang kenapa ya dua-duanya panas nih bakal jual beli pukulan tapi ya tergantung ya yang penting kan ada sanction apa ada 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 yang mewadahi yang mewadahi dengan sanction-nya kan apakah dari apa yang paling mungkin komisi Tiju mungkin bisa aja kan bisa aja yang penting harus kejadian karena harus kejadian masa perangnya cuma di Facebook ya ada yang ada juga tuh di Facebook ya apa namanya kayak beberapa orang yang bilang wah kalau Tiju atasnya bagusnya sama Tiju oh iya iya bagusnya tuh Rul-nya saya memang aja kalau mau lagi tuh pas tuh gimana sih tanggapan-tanggapan kayak gitu terus gimana sih pandangan Guomotnya kalau dari sisi keluarga belah diri pertandingan ini sah-sah aja atau gimana ya ya tapi juga jangan lupa Bro Gale dan Vincent ada beberapa selentingan yang saya baca di Facebook itu bahwa mereka berpendapat bahwa ada bagusnya bahwa petinju itu ketemu sama-sama petinju biar pertandingan itu jauh lebih menarik katanya gitu kan ya memang kalau dari segi teknis mungkin ya teknis ya ya cuman kan dari segi orang pasti akan selalu penasaran bro iya saya gini kurisitinya itu ya eh lo Rano lo berani-beraninya nentangin David Kosvara kan juara paba lo itu ya kok lo penasaran amat sih kenapa gitu lo persiapan lo apa sih nah gitu sampai lo berani pengen ngeladenin tinggi seorang David Kosvara sebenarnya ada dua kemungkinan sih Bang Rano tuh kalau enggak emang gila tarung emang dia emang siap kalau benar saya emang siap dia pasti sering ngeliat Bang David tanning kemungkinan emang siap dan dan dia juga menghargai Bang Ravik ya kita nggak usah menutupi inilah fakta kalau Bang Ravik ya memang nggak mungkin lah beliau nggak pernah nantangin bawah ya tapi kalau Ranus yang meninju pasti Bang Ravik tuh disiap apalagi David katanya Ravik Kosvara Desember dia ada jadwal pertandingan di salah satu negara Asia Tengah saya baca di komennya ya dan mungkin kemungkinan kalau seandainya terjadi bulan Januari dia akan langsung bertanding dengan Ranung gitu kan Apakah mungkin itu jadi kita sangat berharap sih ini aja siapapun di luar sana ya yang punya concern punya perhatian dan punya kegilaan Hai bahwa pertandingan ini harus terjadi udah terjadi langsung aja gelar promotorin pertandingan ini nggak bakar rugi banget karena ini apa ya ini kayak wasul lah wasul ya wasul lah kita pengen nonton kelas berat tinju terus tiba-tiba sedemikian lama gitu terus tiba-tiba ada ya kalau gue bilang kalau ini David Kosvara nih Ranu secara tinju ini Arano bocah ingusan kan iya terus tiba-tiba dia nantangin orang yang udah malang melintang di dunia tinju gitu dengan tekrafat yang gilang-gemilang itu tapi menurut saya kalau kemungkinan ya saya tiba-tiba jadi ingat Danny William itu bukan siapa siapa Kevin McBride itu bukan siapa-siapa tapi dia bisa mengalahkan Mike Tyson yang juara yang sangat fenomenal ya saya pernah bikin apa podcast sama Mas Uli tentang Tyson begitu hebatnya Tyson itu tapi ini kan masalahnya rentang waktu berbeda gitu kan jadi ketika Kevin McBride kalau nggak salah ya sama Danny William bahwa orang yang mengalahkan mereka bukan siapa middle of nowhere lah dari entah dari mana mereka datangnya bertinju tapi bisa mengalahkan seorang Mike Tyson kenapa mungkin kalau seandainya posisi siapa Bung David Kosvara juga seperti Mike Tyson bisa saja kejadian gitu kan nggak ada yang nggak mungkin Danny William lu siapa yang tahu dia itu 17-18 dari Inggris Kevin McBride siapa juga siapa yang tahu kan tapi ternyata kita dalam pertandingan ketika itu sama sekali emang tyson sudah end of career karir dia udah sangat luar biasa ya sudah jauh lah bukan ke tyson yang muda lagi tak mungkin dalam situasi seperti ini ini juga bukan David Kosvara yang tahun yang yang dulu kita nonton di Indonesia 2000-an 2000-an gitu ya nah itu kita tahu bagaimana track record David Kosvara itu luar biasa kita nanti-nanti itu apa pertandingan dia apalagi ketika title memperbukan sabuk dia lawan siapa David Kosvara kita selalu nanti itu nanti-nanti dia megang ranu mungkin ada kemungkinan apa maksudnya ini kan pertandingan iya iya probabilitas ini jauh ketika tapi ini kemungkinan ini sama-sama teman kita apalagi rado kita kenal baik maksudnya saya tiba-tiba jangan dari ingat seperti itu bahwa kalau seandainya pertandingan itu terjadi dan memang ada kemungkinan David bisa kau juga nih ya kita nggak tahu kan jadi abis David Kosvara versus Biswi Ranu habis itu David Kosvara versus Vincent Majid bisa jadi kenapa David Kosvara versus Vincent Majid emang pasti kalah bang Belum kan, Radu belum pasti kalah. Vincent Majid gak pengen main Tiju. Belum kepikiran deh. Belum kepikiran. Oh, belum kepikiran ya. Ya, harusnya begitu. Ya, saya tiba-tiba jadi keingat seperti itu. Oh, ada kemungkinan gitu kan. Bahwa Tiju ini kan sangat menentu fisik yang sangat-sangat prima gitu kan. Kita, Petiju itu bisa sangat prima dengan latihan yang Spartan. Bernal Hoxin 50 tahun lebih, dia bisa masih menjadi juara. Dan bisa mengimbangi anak 25 tahun, anak 22 tahun. Tapi latihannya Bernal Hoxin gila-gilaan gitu kan. Bernal Hoxin pesen umur berapa? Ibu, 52 atau 51 kalau gak salah. Bernal Hoxin lho, Bernal Hoxin. Tapi kalau saya, saya gak tahu. Saya gak tahu perkembannya Bung David Pak Suara. Apakah beliau tetap latihan secara Spartan? Atau teratur setiap hari director program? Ya, bisnisnya kita ajak ngobrol lah, Bung David lah. Yang saya pastikan sih, beliau tekniknya masih bagus. Teknik semua pasti bagus. Pengalaman masih gak bohong. Tapi fisik, nanti dulu. Prediksi gimana, Bang? Gue udah. Gue rano, gue rano. Jadi apa gimana? Mau gimana prediksinya? Kalau aku tuh... Aku terserah jantih saja. Jadi prediksi gue. Gue tuh orang yang selalu mengedepankan Bahwa pengalaman itu adalah bagian dari sesuatu yang gak bisa dipinggirkan. Tapi, tapi ini ada tapinya. Apa itu? Kita semua pasti setuju bahwa persiapan fisik itu juga harus menjadi bagian integral dari seorang atlet yang mau turun tandingnya. Jadi, alangkah baiknya, kalau dua-dua, baik Bung David, maupun Ranu mempersiapkan fisik secara metang. Kalau masalah teknis itu bisa saling inilah. Masing-masing kan udah punya tim coaching kan? Kalau aku tuh cuma nontonin aja sih. 2%-2% jadi, Bang? Jadi, kalau ngeliat begitu, aku tetap go David! Oke, 60 ya? 60-70? Ya, gue gak mau mengatakan 80%. Oke, 60-70%? 60-70 lah. Biasa, Bos. Partai tengah, partai tengah. Gak marah, gak marah. Iya, saya, kalau seperti yang Vincent bilang tadi, secara teknis, David seorang, David seorang masih sangat bagus. Ya, tapi tentu secara fisik kita gak tahu. Kita gak tahu beliau alatin kayak gimana. Ranu, secara usia jauh lebih diuntungkan. Tapi? Tapi, ya mungkin secara pengalaman. Ini kan berbicara pengalaman juga. Dan ini, tim coachingnya harus mulai sekarang itu dipersiapkan. Siapa tau tiba-tiba ada telpon dari Pak Presiden Jokowi. Ya, saya yang mempromotor langsung pertandingan antara David Kesvara dan Gus Ferang. Kita gak tahu. Piala Presiden, apalah, sabuk Presiden atau apakah. Amin. Amin. Oke, jadi kita gak mau panjang-panjang lah. Karena kita tahu, semua kamu di sana. Eh, kamu yang ada di sana pasti menantikan pertarungan David Kesvara dan Gus Ferang. Dukung ya. Mudah-mudahan ada promotor. Ada promotor yang di luar. Saya sih berharap kayak Bang Sandi gitu ya. Orang-orang berharap kayak Bang Sandi atau orang-orang berduit. Mau lah mensponsori ini. Meskipun ini olahraga kelihatannya gak. Ya apa ya. Orang kan selama ini fokusnya bola, 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 bola. Bagus bola. Tapi, mungkin aja pas kita siarin ini kita punya YouTube. Kita punya vlog, tiba-tiba ada yang nonton, carikan, mungkin Bang Sandi, mungkin Pak Erick Thohir, atau Presiden Langsung, atau mungkin siapa-siapa beliau-beliau di sana kan? Atau Pak Alhut Bin Sarbanjaitan akan sponsori ini dalam pertemuan antara... Dapatkah suara? Oh, jadinya. Nah, gimana nih? Terus ada pertanyaan nih, apa pentingnya nih, apa pertandingan ini, Pak? Seperti pun gak sebut tadi. Sekecil-kecilnya pertandingan, penting. Sebesar-besar pertandingan, penting. Apa esensinya menjaga nilai dan maruah olahraga lah. Iya. Sportivitas. Iya. Jadi, mereka ini kan orang-orang senior. Iya. Kapit kesuara senior di sektor sinju, ranu di sektor sinkyosin dan MMA. Nah, mereka lah yang nanti akan mempertentunkan nilai-nilai itu. Iya. Hidupan hal lainnya. Jadi, ini bukan masalah besar-kecilnya. Iya. Bukan masalah size-nya. Bukan masalah siapa yang harus masuk masuk. Iya. Tapi ini adalah tontonan nilai-nilai. Iya. Meneguhkan nilai-nilai sportivitas. Sepangat, sepangat. Gitu. Kalau menurut gue, cuma mungkin dari sisi hiburan, mungkin Vincent atau Bang Rafael. Kalau saya pribadi sih, saya sangat, menurut saya ini pertandingan yang penting juga. Terutama bagi kita para kelas berat, Pak. Saya sendiri pribadi ingin menunjukkan ke masyarakat, ingin menyebukan stigma bahwa Indonesia tuh adat-adat besar itu juga berkualitas. Bukan, sorry, 80 ke bawah doang. Yang 80 ke atas juga bukan kaleng-kaleng. Selama ini kan yang diperhatikan kan 80 ke bawah doang deh. Maksudnya diberi kesempatan. 90 ke atas juga banyak kok. Cuman wadahnya kurang. Cuman wadahnya kurang atau klubnya nggak punya fighter ke 80 ke atas. Banyak-banyak kayak gede banget. Kalau di luar kayak kecil. Mungkin ada fighter kelas berat. Jangan-jangan banyak klub yang nggak punya fighter kelas berat. Sehingga untuk mengakomodir supaya peredaran juara kelas berat yang nggak didia-dia lagi mungkin. Ditianakannya. Tapi itu yang termesu lah, yang termesu lah. Yang penting fokus kita tuh sekarang. Supaya pertandingannya jadi. Jadi. Karena ini dari segi hiburan juga menarik kok menurut gue. Kenapa yang harus mengetahui di belakangnya? Kalau regulasi tuh banyaklah organisasi tinju yang mungkin pasti kalau udah ada promotor dan siapa yang siap menggelar. Mereka akan kasih sanction kok. Panggung ini juga siap pengen pencaktor kayaknya. Tapi kurang. Bukan gue nggak mengatakan. Itu pencaktor itu beda. Itu bicara kultur. Bicara kultur, budaya yang memang dilestarikan oleh pondok-pondok besar di Jawa Timur. Itu bagus. Dan teman kita juga ada yang pernah main pencaktor kayak Ardi kan. Banyak-banyak. Tapi kita melihat situasi di sini pertandingan ini kelas berat tinju ini. Kan sudah tahu semuanya. Ya, bukan nggak mungkin. Nanti mungkin ada juga kelas berat pencaktor khusus. Nanti yang sifatnya udah full sport atau combat sport. Regulasinya memang kan kita nggak tahu. Inilah jadi batu tonggak awal. Mudah-mudahan dengan terjadinya pertandingan ini nanti disusul pertandingan-pertandingan lagi. Mungkin nanti ada master antara Julu Silawanto versus siapa. Hakual Muhammad versus siapa. Kalau gue cukup jadi komentator kalau gue. Tukang corner aja. Karena kan pertandingan itu nggak mudah. Kita harus punya persiapan bagian jangka waktu. Nah, lo kan jadi artis YouTube aja yang capek kan? Capek. Desennya belum masuk. Jadi gitu aja teman-teman. Kita nggak mau panjang-panjang. Kalau kepanjangan nanti jadi ngelantur. Kalau ngelanturnya jadi ngedongeng. Kalau ngenogeng nanti nggak bedanya sama politisi-politisi di sana. Siap? Begitu aja dari 2 Maud. Jangan lupa. Like, share, and subscribe. Ada komen ya. Komen. Ini juga ada Vincent Majid. Bisa follow juga Instagramnya. Vincent Majid Mb. Mb. Dan follow juga YouTube-nya Zuli Silawanto. Apa namanya, Mas? Zuli Silawanto. Zuli Silawanto. Oke. Sampai ketemu lagi di dialog-dialog berikutnya. Dan obrolan panas berikutnya. Bersama 2 Maud. Ciao. Ciao. Oke.